. Oke teman kita sekarang sudah berada di dalam tempat lokasi makam Tuan Sheikh Hamzah Vanshuri lihat terus videonya jangan ketinggalan oke. Sejarah Sheikh Hamzah Vanshuri para ahli sejarah meyakini bahwa ia lahir dan tumbuh besar di Barus. Orang-orang Gujarat, Persia, Arab, Keling dan Bengali menyebut Barus dengan sebutan pancur. Daerah Barus terkenal sebagai salah satu tempat berlangsungnya transaksi niaga berbagai macam komoditas oleh para pedagang dari luar negeri. Komoditas seperti emas, sultra, benzoid, madu, dan barang niaga lainnya. Tak heran bila Barus banyak disinggahi oleh pedagang dari luar negeri. Sebagai seorang sufi, sastrawan, pujangga, dan guru agama yang lahir pada pertengahan abad ke-15. Menurut Prof. Zamasyari Dofir, ia merupakan pendiri dan cikal bakal tradisi pesantren di Nusantara. Sebagai seorang guru agama, ia pernah menjadi guru dari salah seorang wali Songo yakni Sunan Gunung Jati. Sebagai seorang sufi, ia mempunyai banyak jasa dalam berbagai kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan Nusantara. Dan sebagai pujangga, ia merupakan orang pertama yang menulis puisi sufi dalam bahasa Melayu. sehingga banyak orang meyakini bahwa ia merupakan pemula puisi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Jadi di tanah sekutaran ini, sekitar 50 meter agak ke atas sana, di tanah kayu, ke bawah sana agak 500 meter. Jadi kurasa dari kayu beleboh tadilah, makanya kampungnya jadi oboh. Oboh, ya. Itulah biasa kayu. Warti oboh itu nama kayu udah? Nama kayu, dong. Pemikiran Syekh Hamzah Fansuri. Syekh Hamzah Fansuri memberikan kontribusi besar pemikiran dalam bidang tasawuf. Pemikirannya terkenal dengan sebutan tasawuf wujudiyah. Paham ini berasal dari wahdatul wujudnya Ibnu Arabi. Aliran ini memandang bahwa alam merupakan penampakan atau tajali Tuhan. Dan itu berarti hakikat, hanya, satu wujud yaitu wujud Tuhan sedangkan yang diciptakan Tuhan tidak mempunyai wujud. Dalam ajaran tasawuf wujudiyah ditemukan adanya aspek-aspek yang sama dalam konsep wahdatul wujud dari pemikiran Ibnu Arabi. Keduanya mengajarkan bahwa Tuhan seolah-olah sama dengan makhluknya atau Tuhan dapat menitis dan menjelma kepada semua benda ciptaannya. Hal selamat berjalan di bawah. Keduanya mengajarkan keduanya sampai mati. Keduanya hanya menjelaskan keduanya, Setelah belajar agama di Barus Syekh, Hamzah Fansuri kemudian pergi ke kerajaan Aceh Darussalam. Di sana ia menjadi pemuka agama dan mendampingi raja yang berkuasa saat itu. Menurut cacatan sejarah yang diyakini ia hidup pada masa pemerintahan Sultan, Alauddin Riayat Syah pada tahun 1588 sampai tahun 1604 M sampai awal pemerintahan Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai tahun 1636. Syekh Hamzah Fansuri diyakini wafat pada tahun 1607 M namun di mana makam beliau berada masih menyisakan kontroversi. Ada tiga daerah yang diyakini menjadi makamnya yakni pertama, Ujung Pancu, Aceh Besar. Kedua, Desa Oboh, Kecamatan Rundeng. Ketiga, pendapat paling banyak di Desa Oboh, Kecamatan Rundeng, Kota Subulusalam yang dulu dinamakan Aceh Singkil. Syair Syekh Hamzah Fansuri wahai muda kenali dirimu, ialah, Perahu tamsil tubuhmu tiadalah berapa lama hidupmu ke akhirat jua kekal diammu, Hai muda Arif Budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman alat perahumu jua kerjakan, Itulah jalan membetuli insan. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, Salli wa salim Ya Rabi ala nabi Sayyidina. Salli wa salim Ya Rabi Sampai di sini video kita sampai jumpa. Terima kasih yang sudah menonton channel ini. Jangan lupa di subscribe dan like komen.